Intro Intro Papan lagi duduk disini jadi dokter Pak pada ini Hah? Ini pak ya ampun Ini arjen banget pak Saya ketemu bapak ini tidur pak di trotuar pak Ya ampun ya pak Ini pemilik klinik Mana mungkin tidur di trotuar Jadi dia ada mendengar kabar mungkin atau gimana Terus pingsan Wah ini berarti nih harus pakein alat kejut nih Iya pak Hei 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 Kata dokter Kalo ada yang pingsan pakein alat kejut Pak mohon maaf Tapi mohon maaf pak Berasaan saya alat kejut begini Oke kirain kejut sama Kan kejut sama Ya bedalah pak kan kejutan benar gitu loh Hei Hei Pak bangun pak Wah pake wangi-wangian Hah? Oh ini aja pak Jangan itu jangan itu bahaya lu Gimana? Gimana? Pak Pak Kan ini yang sakit Bukan saya Iya pak Hei Ini masa murad nih pak Hei 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 Burung. Pak! Bapak tadi pingsan. Mana pingsannya mambo lagi. Pinggan. Itu pinggan. Pak. Di mana mereka? Di mana saya? Di mana aku? Di mana mereka? Bapak pingsan kenapa, Pak? Aduh. Ah, sedih. Buat pemirsa. Kami sertakan nomor rekening di sini. Silahkan, karena kita akan lebih bermanfaat kalau kita bisa membantu orang lain. Rekeningnya salah. Kok Bapak ngeliat, eh? Rekeningnya salah. Bapak kenapa sih, Pak? Setelah saya melihat kondisi klinik ini, ternyata tidak sesuai dengan harapan saya. Hah? Saya sudah berapa jam di sini, pasien nggak ada. Pak, emang kita nggak terima pasien terlalu banyak, Pak. Iya, Pak. Karena takut. Ini yang membuat saya down. Sini klinik buka jam berapa? Buka jam 10, Pak. Tutup. Setengah 11. Itu setengah jam cuma ngapain? Bukain, terus tutup lagi. Pak, dengerin dulu setengah jam 10-nya pagi. Setengah 11-nya malam. Kan saya bilang 24 jam. Hah? Iya, Pak. Kan ada tulisannya. Tamu harap. Itu mah di... Itu mah di RT, Pak. Di rumah warga, Pak. Iya, iya. Iya, iya, Pak. Kalau 24 jam bukan klinik namanya, Pak. Warnet. Nah. Siapa ini pasien? Ini pasien, dok. Pemilik klinik, dok. Kok pemilik klinik? Sananya pasien, pemilik klinik gimana? Gila. Iya, sekalian saya ini namanya mau ngobrol-ngobrol. Saya kadang-kadang suka agak stress. Agak stress? Iya. Oke. Silahkan duduk, yuk. Silahkan duduk, dok. Eh. Tung, karena sudah ada ininya. Iya, iya. Tadi bisa masuk ke sini, kenapa? Gara-gara, iya. Pak, tadi dia ketiduran, Pak. Iya, stress menghadapi klinik ini. Jarang pasien, gitu. Ketiduran dari tahun 1999 sampai 2001. Ah, mana muncul. Tiga tahun, Pak. Jangan terlalu lebay, deh. Coba diperiksa dulu. Ketiduran bukan karena stroke, ya? Kadang-kadang. Saya kalau belanja suka dapat stroke. Bukan, kan? Stroke itu penyakit akibat penyumbatan pembuluh darah di otak. Mengakibatkan ada tandanya FAST. FAST, kamu mencong nggak mulutnya? Coba. Nggak. Jadi nggak. Kemudian, angkat ini arms. Bisa kuat. Sama, sama-sama kuat. Kiri-kanan. Oke. Kemudian kamu coba berbicara lebih panjang. Saya namanya Partopatrio. Mengucapkan terima kasih kepada para hadiri yang sudah hadir di acara ini. Jangan lupa, kita... 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 Jadi tidak ada... Saya berasa MC. Kalau biasanya stroke, dia itu akan pelok kalau ngomong. Jadi kayak cadel. Dan kalau ada salah satu tanda daripada stroke tadi, apakah mulutnya, kemudian menyok, kemudian nggak bisa mengangkap, itu harus dalam 8 jam segera dibawa ke rumah sakit. Karena itu yang disebut dengan the golden period. The golden period itu adalah waktu emas. Kalau dia lebih dari 8 jam, maka pasien biasanya akan mendapatkan komplikasi yang fatal. Jadi harus segera diselamatkan. Masih punya waktu untuk saya jelaskan mengenai masalah bagaimana terjadinya stroke ataupun stress itu dengan alat peragak. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Oke, bisa dicarikan alat peragak. Alat peragak. Nah, ini... Ma, kenapa ini kok? Ini tuh alat peragak ya. Dia memang nggak ada otaknya kan itu. Bukan, maksudnya tumpah. Kalau kita mau memberikan anatomi otak, ini yang disebut dengan lobus frontalis. Ini adalah daerah yang belakangnya. Oh, terbalik. Terbalik. Oh, terbalik, Marcel. Kalau kata helem SNI. Lantas gue nggak bisa mikir, otaknya terbalik. Bukan helem. Tadi ngomongnya gimana? Nah, gitu terus ngomongnya. Enggak. Coba, kamu tuh jangan-jangan kamu yang stroke lagi. Coba kamu ha-ha. Enggak. Nah, coba-coba, coba minta senternya. Ini, ini. Ini, saya. Minta senternya, dok. Sini. Ah, dok, bukan saya. Ini, saya coba. Ini. Enggak, nggak apa-apa. Kamu bisa ngomong. Tahu kok ngomongnya cadel-cadel begitu kan? Gari salah-salah satunya. Dua hari ini, dok. Dua hari ini? Nah, jadi... Pak Parto, inilah ya saya kasih anatomi otak. Tadi kan kita juga takutnya serung karena ketiduran. Hah? Nge-nge? Hah? Nah, coba, dok. Nah, jelaskan dok. Nanti, yang paling depan itu adalah robus frontalis. Ini untuk berpikir. Berpikir. Orang kalau dimarahin, mikir-mikir selalu di sini. Makanya di mikir. Oh, otak yang pekerja di sini ya. Kemudian persepsi pikiran itu langsung ke belakangnya ya. Di sini, di robus central. Kemudian kalau yang di belakang, ini dia menangkap yang namanya penglihatan. Makanya seringkali orang kalau jatuh kepalanya di belakang, bahaya, sampai matanya buta. Gimana? Kalau seolahnya nggak tinggi kan? Nggak, nggak. Kemudian juga bisa darah kental itu karena diabetes juga bisa. Dan juga bisa karena radika bebas ngerokok. Kok nggak? Berarti ngerokok. Siap-siap ya, jangan sampai stroke. Karena orang-orang perokok bisa stroke. Iya, betul itu. Iya, karena saya mesti kasih tau juga. Emang benar, benar. Benar, benar. Dokter kan bilang meresam siap sih. Jadi nggak bagi contoh, kamu perawat, mesti kasih contoh. Jangan ngerokok. Iya, dokter kan bilang siap-siap. Maksudnya kalau siap-siap ini harus mandi jam berapa pakai sepatu atau gimana. Siap-siap artinya itu orang-orang yang perokok, yang suka begadang. Kemudian yang suka minum-minuman keras. Mereka-mereka itu cenderung mudah sekali darahnya kental. Dan mudah juga terserang berbagai macam penyakit diantaranya stroke lain. Makanya pola hidup sehat itulah yang harus dipraktekan. Jadi pada setres, bening. Kita mau syukur yuk. Iya. Syukur loh. Saya mau nggak aman, saya mau nggak aman. Ini yang kesepian. Sabar ya. Sabar, saya mau kasih. Iya, makasih. Perhatian bapak sama saya. Kalau sama saya, sana sih saya percaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.